Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gerak parabola Berikut ini ada soal bagaimana menentukan sudut elevasi peluru Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui, ada sebuah peluru ditembakkan condong ke atas Dengan kecepatan awal 1,4 x 10 pangkat 3 meter per second Dan mengenai sasaran pada jarak mendatar sejauh 2 x 10 pangkat 5 meter Apabila percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan berapakah besar sudut elevasinya Oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya, lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah ini adalah tanah sebagai acuan Y sama dengan 0 Kemudian ini ada sebutir peluru Ditembakkan dengan kecepatan awal 1,4 x 10 pangkat 3 meter per second Peluru ini memiliki sudut elevasi tertentu Peluru ini dilepaskan, kemudian nanti bisa kembali ke tanah Akibat disini adanya percepatan gravitasi bumi nilainya 9,8 meter per second kuadrat Diketahui di soal bahwa jarak mendatarnya paling jauh itu 2 x 10 pangkat 5 meter Nah yang ditanya itu besar sudut elevasinya adalah berapa? Oke Sobat 100 masih ingat ya bagaimana menentukan jarak paling jauh yang bisa dicapai oleh peluru Disini rumusnya adalah Xmax itu sama dengan V0 dikuadratkan sin 2 alfa dibagi G Oke kita masukkan angka ya jarak maksimumnya adalah 2 x 10 pangkat 5 meter Kemudian disini karena kita ingin menghitung berapa sudutnya Kalau di formula ini berarti masih dalam sin 2 alfa ya Maka yang V0 kuadrat ini pindah ruas jadi pembagian Sehingga kita tuliskan disini 2 x 10 pangkat 5 x G nya G nya ini pindah ruas jadi perkalian ya 9,8 Dibagi dengan kecepatan awalnya 1,4 x 10 pangkat 3 meter per second Ini sama dengan sin 2 alfa Oke kita hitung sama-sama ya Sobat 100 2 x 9,8 hasilnya adalah 19,6 19,6 x 10 pangkat 5 ya Kemudian yang di bawah 1,4 kalau dikuadratkan adalah 1,96 Kemudian 10 pangkat 3 kalau dikuadratkan adalah 10 pangkat 6 Maka kita tuliskan di baris berikutnya Yaitu 19,6 x 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,96 x 10 pangkat 6 Hasilnya itu sama dengan sin 2 alfa Nah kalau Sobat 100 cek angka di atas tanda per dan angka di bawah tanda per Ini sama ya Sobat 100 ya Sama-sama 1,96 x 10 pangkat 6 Jadi kalau 19,6 x 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,96 x 10 pangkat 6 Karena ini sama berarti hasil pembagiannya 1 ya Sobat 100 Maka kita peroleh disini 1 sama dengan sin 2 alfa Atau 2 alfa itu sama dengan arke sin 1 Arke sin 1 itu adalah 90 derajat Berarti 2 alfanya itu 90 derajat Karena 2 alfa itu 90 derajat Berarti alfanya berapa? Alfanya adalah 90 derajat dibagi 2 90 derajat dibagi 2 kita peroleh sudut alfanya itu sama dengan berapa? Sama dengan 45 derajat ini Jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau di soal sudah diketahui kecepatan awal peluru Diketahui jarak paling maksimumnya berapa Lalu diketahui percepatan gravitasi bumi Ditanya sudut elevasi Sobat 100 ingat ya Rumusan jarak terjauh yang bisa dicapai oleh peluru Yang mana formulanya Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G Nah Sobat 100 masukkan saja angkanya Lakukan perhitungan nanti ketemu nilai sin 2 alfa Karena kita ingin mencari sudut elevasi Ini cari nilai arke sinnya ya Ingat Sobat 100 ini yang kita peroleh 2 alfa Jadi kalau ditanya sudut elevasi Ini Sobat 100 bagi 2 Untuk menentukan nilai yang sebenarnya Begitu ya Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal Berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inglis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 Selamat belajar ya Sobat 100